Kita ke informasi dalam negeri, tim gabungan Basarnas terpaksa menunda evakuasi 54 jenazah korban jatuhnya pesawat Rigana Air. Cuaca buruk dan sulit medan membuat tim tak bisa menempuh jalur udara maupun darat. Dan berikut laporan Timnet dari Jayapura, Papua. Sebanyak 54 jenazah korban jatuhnya pesawat Rigana Air di pegunungan Bintang, Papua telah ditemukan oleh tim Sargabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri dan beberapa anggota masyarakat Papua. Dan selain menemukan 54 jenazah korban ini, tim Sargabungan juga telah menemukan black box pesawat. Dan memang jenazah korban jatuhnya pesawat Rigana Air ini masih belum bisa dievakuasi hingga saat ini karena cuaca yang tidak bersahabat. Rencananya pada Rabu pagi Basarnas akan segera mengevakuasi jenazah dan Kepala Basarnas Bambang Sulistio akan menyerahkan langsung black box pesawat kepada KNKT untuk proses investigasi. Dan ada dua kemungkinan kemana jenazah ini akan dibawa, apakah akan dibawa ke Oksibil atau dibawa ke Jayapura. Dan berikut pernyataan dari Kepala Basarnas Bambang Sulistio. Satu kemungkinan ada sebagian yang di Oksibil dan sebagian ke Sentani. Atau alternatif kedua adalah semuanya dari lokasi sasaran ke Oksibil dengan chopper, helikopter, kemudian dengan fishwing, semua kita angkut ke Jayapura. Ini sangat tergantung dari negosiasi antara harapan sebagian keluarga korban dengan kita. Karena ada yang menginginkan sebagian itu tetap ditinggal di Oksibil dan sebagian yang di luar warga sekitar Oksibil itu bisa dikirim ke sini. Tapi itu membutuhkan waktu karena harus diidentifikasi. Dan hingga saat ini sebagian keluarga korban ada yang berada di Oksibil dan sebagian lagi juga berada di Sentani, Jayapura. Mereka datang untuk memastikan bagaimana proses evakuasi dan identifikasi korban jatuhnya pesawat Trigana Air. Untuk tim di VI sendiri juga sudah ada yang berada di Oksibil dan berada di Sentani, Jayapura. Tim Liputan melaporkan untuknya.